Mengantisipasi merebaknya wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak, warga di sebuah desa di Ponorogo, Jawa Timur, menutup total pintu masuk desa. Sementara itu penyakit mulut dan kuku yang banyak menyerang sapi berdampak juga pada penjualan domba menjelang Idul Adha. Sejak penyakit mulut dan kuku merebak dan menyerang ratusan sapi, warga Duku, Tumpak Rejo, Desa Tambang, Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo kini lebih selektif. Setiap warga yang akan berkunjung ke dusun Tumpak Rejo diminta berhenti untuk dilakukan penyemprotan disinfektan. Tidak hanya itu, mereka juga melarang sapi dari luar masuk ke wilayah mereka. Saat ini ada lebih dari 100 ekor sapi di dusun ini yang terjangkit PMK. Sementara itu data dari kantor Kecamatan Pudak sudah lebih dari 500 ekor sapi yang mati, baik mati karena dipotong paksa maupun mati mendadak di dalam kandang. Di Semarang, Jawa Tengah, sedara penyakit mulut dan kuku yang banyak menjangkiti sapi. Ini ternyata juga berdampak pada penjualan hewan kurban jenis domba. Jelang Hari Raya Idul Adha, peternak dan juga penjual domba ini mengaku penjualan sedikit meningkat dibandingkan tahun lalu. Diduga ini karena sebagian masyarakat beralih ke domba dibandingkan dengan sapi. Pengelola peternak domba tidak menampik bahwa PMK bisa juga menjangkiti domba. Oleh karenanya, sejumlah langkah pencegahan penularan dilakukan diantaranya selalu menjaga kebersihan kandang dan memberikan tambahan vitamin.